Oke, Bumurhan, jadi tadi itu menarik ketika di tengah-tengah pidato Mbak Puan memanggil Ganjar Pranowo, apa yang Anda baca dari situ? Yang pertama, Mas Ganjar jelang 2024 itu harus masuk dalam garis partai. Jadi yang saya baca kemarin adalah ketika Mas Ganjar dipanggil di sela-sela Mbak Puan berpidato dan saat yang sama diperkenalkan dan kemudian ditutup oleh pidato Mbak Puan, kira-kira pesan yang ingin disampaikan kepada Halaya adalah Mas Ganjar maju atas nama partai dan karenanya berkampanye dengan atas nama partai. Tapi yang menarik sebenarnya Nilo ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Mbak Puan belakangan adalah mencoba menghilangkan kesan yang terlanjur muncul ke publik bahwa ini berjuangan arogan. Jadi kan muncul kesan bahwa selama ini terutama sejak Mas Ganjar dicapreskan, itu kesan Mas Ganjar ini diprivatisasi oleh partai. Nah kalau kita lihat belakangan terutama paskara kernas, pedi perjuangan, itu terlihat Mbak Puan ingin menghilangkan kesan itu dan lebih agresif untuk mendekati pemilih partai lawan. Nah terutama adalah dengan menggulirkan sinyal nama-nama ketua umum partai sebagai bakal cawapres Mas Ganjar seperti Ahayi, Mohamed Iskandar, maupun Erlangga Hartarto. Karena kalau kita lihat dari data survei, itu clear datanya. Mas Ganjar itu tidak ada masalah di internal basis pendukung pedi perjuangan. Sudah sangat solid tuh pemilih pedi perjuangan yang memilih Mas Ganjar. Tetapi daya tarik Mas Ganjar untuk memikat pemilih partai lain, itu relatif kurang. Kemarin misalnya dalam acara rakenas saya mendapatkan informasi, Mbak Puan yang justru meminta partai lebih luas, termasuk jangan terlalu sering Mas Ganjar memakai baju merah. Itu kan kira-kira argumenya adalah saatnya reach out pemilih di luar. Dan itu ditunjukkan Mbak Puan dengan agresif mendekati elit-elit partai lain sesuai dengan titah atau perintah yang diberikan ketua umum kepada Mbak Puan agar lebih terbuka membawa Mas Ganjar ke seks-seks dengan partai lain. Jadi saya kira nyambung antara pidato Mbak Puan kemarin dengan apa yang dilakukan beberapa minggu terakhir. Jadi Bung Burhan kalau Anda lihat PDIP memang memberi ruang yang seluas-luasnya untuk utamanya Ibu Mega ya sebagai ketua umum PDIP kepada Puan Maharani untuk benar-benar bisa bekerja dengan maksimal begitu apalagi dia adalah ketua DPP, PDIP. Ya dalam pidato Ibu Mega ketika beliau mencapaskan Mas Ganjar kan clear ya. Beliau meminta Mbak Puan sebagai tanah kutip panglima perangnya ya dalam proses penangan Mas Ganjar. Dan ini menarik sekali lagi, itu diakui sama Mas Ganjar. Karena 2013 dalam pilgada Mbak Puan berada di depan untuk memenangkan Mas Ganjar sebagai gubernur. Dan dia berharap 2024 Mbak Puan juga mengantarkan kembali sebagai capres yang dilusung. Cuma menariknya kan buat saya karena sebelumnya ada semacam rivalitas personal ya. Karena bagaimanapun keduanya sama-sama dipertimbangkan sebagai capres. Dan ini bukan kali pertama Mbak Puan di pinang sebagai capres partenya. Sebelumnya juga dibikin dan beliau tetap terima.